Kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pagi hari ini. Rupiah kembali menguat di 0,01% di level 14.354. Sepertinya memang informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi Cina yang lebih tinggi dari ekspektasi, cukup mengangkat sentimen pelaku pasar. Sementara dari dalam negeri, merasa perdagangan terus melanjutkan tren positif. Produk domestik bruto PDB kuartal 1 2022 dilaporkan tumbuh 4,8%. Kenaikan tersebut lebih tinggi dari ekspektasi pelaku pasar di 4,4%. Meski dibayangi lockdown di sejumlah kawasan akibat merebaknya kasus COVID-19 di Cina. Dan Cina merupakan pasar ekspor utama Indonesia. Ekspensi perekonomiannya tentu bisa mempertahankan hingga meningkatkan permintaan komunitas di Indonesia. Yang sebelumnya, Palat BPS menguatkan nilai ekspor Maret 2022 adalah 26,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia membukukan surplus 4,53 miliar dolar. Surplus transaksi berjalan tersebut menjadi kunci stabilnya rupiah. Lalu kita lihat bagaimana pembukaan ISG pada pagi hari ini. Ya, sayang sekali ISG melemah 0,9% di 7.268. Sebenarnya data-data dari ekonomi GDP Cina yang memberikan pertumbuhan dan memberikan nilai positif terhadap komunitas di Indonesia, ternyata memberikan surplus bagi perdagangan kita sebesar 4,53 miliar. Penguatan ISG kemarin ternyata tidak memberikan katalis positif pada hari ini. Meskipun juga ada rilis kinerja imiter dan pembagian dividen pada Senin kemarin. Pergerakan hari ini diprediksi oleh sejumlah pengamat akan terbatas. Bahkan jelang penutupan, maksud kami penetapan suku bunga 7, 7-day report rate pada tengah pekan, ISG akan terus menguat jika ditopang oleh 8 indeks sektoral. Yang menguat pada pekan ini adalah sektor salah satunya barang baku yang menguat 0,62%. Kita lihat bagaimana penutupan pada siang nanti. Lalu kita lihat bagaimana posisi pembukaan bursa saham Asia. Ya, perusaha saham Asia semua soal kompak menguat seperti Nikkei dan juga Kospi serta Shanghai Composite. Shanghai Composite meskipun kita tahu kota Shanghai sendiri masih mengalami lockdown akibat kasus COVID-19. Nah, pagi ini bergerak memang beragam. Kalau kita lihat memang yang harus diantisipasi adalah kasus mengenai COVID-19 di China sendiri meskipun juga pertemuan ekonomi di sana cukup baik. Dan pada hari Senin kemarin, People Bank of China mengumumkan akan meningkatkan dukungan keuangan untuk industri bisnis dan orang-orang yang terkena dampak COVID-19. Pengumuman itu muncul setelah China melaporkan data ekonomi yang beragam dengan penjualan retail pada bulan Maret berada di bawah ekspektasi. Sementara PDB kuartal pertama lebih tinggi dari yang diantisipasi. Ya, dan sekarang kita lihat bagaimana penutupan bursa Amerika Serikat pada Senin siang, Senin malam waktu Indonesia. Bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street melemah terbatas pada perdagangan Senin. Wall Street turun tipis seiring dengan pelaku pasar mulai hadapi laporan keuangan. Di sisi lain, pelaku pasar juga wasil lonjakan suku bunga dan komoditas. Wall Street lesu dalam sesi perdagangan Buck Roller Coaster pada perdagangan Senin. Hal ini setelah imbal hasil obligasi Amerika Serikat 10 tahun 10 tahun mencapai level tertinggi sejak akhir 2018 ke posisi 2,884%. Sementara itu, kenaikan harga komoditas pada awal pekan ini meningkatkan kekhawatiran tentang inflasi dan bagaimana perusahaan akan hadapi kenaikan biaya ke depan. Harga jago misalnya mencapai level tertinggi dalam 9 tahun pada Senin dan gas alam melonjak ke level tertinggi sejak 2008 silam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!